Sebanyak 44 warga mengalami keracunan masal, usai mengkonsumsi makanan ringan di sebuah acara sosialisasi kesehatan di Cirebon, Jawa Barat. Usai mengkonsumsi makanan ringan, warga mendadak, mengalami mual, pusing, serta diare hebat, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Niatnya menghadiri acara sosialisasi kesehatan, Ismu Diyati dan sejumlah warga lainnya malah harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami keracunan masal. Sebanyak 44 warga asal kampung Cirebon, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit usai menyatap makanan ringan yang disediakan dalam acara sosialisasi sanitasi dan diare yang diselenggarakan di Puskesmas Cangkol. Rata-rata dari mereka mengalukan pusing, mual, dan diare, hingga Senin dari 44 warga yang keracunan, tersisa 9 orang masih dalam perawatan intensif. Mencret, muntah, kejadian itu tuh langsung udah reaksi begitu, kita sampai pagi, sampai pagi tuh udah bener-bener, udah ngerasa lemes. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Cirebon menjelaskan, tengah melakukan penelitian dari sampel makanan ringan yang dikonsumsi warga di lokasi kejadian. Kasusnya pun kini ditangani oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Polisian juga meminta keterangan pihak Puskesmas selaku penyelenggara acara dan produsen makanan ringan. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.